Untuk waktu yang lama dianggap kalau Neanderthal merupakan sebuah human primitif yang tidak cukup cerdas dan tidak memiliki simbolisme. Namun sebuah penemuan yang disebut sebagai terobosan baru mengguncang dunia genetika. Ketika sebuah fragment kecil dari jari kelingking yang semula diyakini berasal dari fosil Neanderthal mengungkap cabang evolusi manusia terbaru. Ya, para ilmuwan telah membuat terobosan baru dan mengungkap bukti asal-usul non-manusia. Rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad di suatu tempat yang jauh di pedalaman Siberia. Apa yang ditemukan di sini? Bagaimana ia dapat tersembunyi begitu lama dan dari mana semua fosil mereka? Tersembunyi di wilayah berbatu di Pegunungan Altai, perbatasan Rusia, Tiongkok, Mongolia, dan Kazakhstan bertemu. Terdapat potongan sejarah yang menarik. Tepat di sebuah gua bernama Denisova, terdapat suatu penemuan yang menarik imajinasi para arkeolog dan sejarawan. Bukan sebarang gua, ini adalah tempat yang berisi harta karun jejak evolusi manusia dengan keanekaragaman hayati dan sejarah geologisnya yang begitu kompleks. Keberadaan gua Denisova pertama kali terungkap pada 1970-an, ketika para ilmuwan Soviet yang dipimpin paleontologi Skolai Ovodov pertama kali menjelajahi kedalamannya. Awalnya, ekspedisi mereka bertujuan untuk mengungkap misteri geologi dan paleontologi di wilayah Altai, sehingga sebagian besar mengabaikan potensi lain dari gua Denisova. Ya, dengan jaringan ruang dan galer yang rumit, gua ini seolah mengisyaratkan kisah-kisah tempat tinggal jangka panjang oleh manusia purba, menunggu di bawah permukaan untuk ditemukan. Baru pada tahun 2008, gua Denisova benar-benar menjadi sorotan. Setelah Prof. Anatoly Derevianko dan Prof. Mikhail Sankov dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia menemukan tulang jari kecil. Awalnya, fosil ini disebut berasal dari Nendertal, salah satu spesies manusia purba pertama. Namun, Graham Hankook, seorang penulis, mengatakan kalau ini bukanlah fosil manusia modern secara anatomis, melainkan spesies manusia yang berbeda. Seperti gua Denisova, penemuan tersebut bukanlah sembarang tulang. Ini adalah milik Denisovans atau manusia purba Denisova. Sebuah kelompok hominim kuno yang sebelumnya tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan. Meskipun dimasukkan dalam genus homo, mereka belum diberi klasifikasi spesies karena tidak ada deskripsi fisik. Namun, pun diambil dari gua Denisova, tempat fosil pertamanya ditemukan. Sejak ditemukan Denisova, pada gilirannya menjadi titik balik dalam pemahaman kita tentang sejarah manusia purba, memicu gelombang penelitian baru yang mengungkap lebih banyak lagi tentang populasi misterius ini. Manusia purba Denisova adalah sebuah misteri, yang secara genetis berbeda dari manusia modern dan Neandertal. Menurut penelitian, DNA mereka menunjukkan bahwa mereka bercabang dari Neandertal sekitar 400 ribu tahun yang lalu. Tetapi ketika berbicara tentang seperti apa mereka, sebagian besar ilmuwan masih kesulitan menjawabnya. Sejauh ini, petunjuk yang dimiliki hanyalah sebuah tulang jari, beberapa gigi, dan sepotong tengkorat. Genetif fragmen-fragmen ini kuat, hanya saja mengisyaratkan bahwa Denisova memiliki bekal yang cukup untuk bertahan hidup di zaman Paleozoikum di Asia. Nah, di bagian inilah letak menariknya. Mereka meninggalkan jejak bagi kita manusia modern. Seperti diperlihatkan dalam penelitian ini, kelompok-kelompok tertentu saat ini, terutama di Asia dan Oseania, membawa DNA Denisovan, misalnya penduduk asli Melanesia termasuk penduduk asli Papua Nukini, yang memiliki sekitar 5% DNA dari Denisova. Hal tersebut pada gilirannya, mengungkapkan sejarah perkawinan silang kuno yang lebih kompleks dan umum daripada yang pernah kita bayangkan. Sejumlah angli mengemukakan teori yang kurang lebih sama, di mana secara anatomis manusia modern kawin silang dengan Neanderthal. Nenem moyang kita tidak bisa kawin silang dengan spesies lain, karena mereka jelas-jelas adalah manusia. Dengan kata lain, manusia purba Denisovan tidak hanya bercampur dengan manusia modern, tetapi juga dengan Neanderthal dan mungkin juga dengan kelompok manusia purba lain, yang bahkan belum teridentifikasi. Menemuan ini menunjukkan budaya dan tingkat kecanggihan, yang menantang pemahaman kita tentang manusia purba. Menemuan Denisovan setelah menjadi pengubah permainan dalam biologi evolusioner, melukiskan gambaran masa lalu kita yang jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan. Ini bukan hanya tentang siapa kita, tapi juga tentang bagaimana kita terhubung dengan mengungkap jaringan interaksi antar spesies manusia purba di seluruh Eurasia. Di tempat lain di bagian timur Laut Siberia, terdapat di Republik Saka terhampar satu lembah yang menarik. Bukan sembarang lembah. Ia adalah bukti dari alam yang ekstrim sekaligus membingungkan. Bayangkan ini, farmasi seperti kubah dan benda-benda logam beberapa menyebul keluar dari bumi, seolah-olah merupakan harta karun yang terbungkus misteri. Di sinilah orang-orang Yakut, salah satu penduduk utama Republik Saka Tinggal. Orang-orang ini memiliki cerita yang dapat membuat banyak orang akan merinding. Ceritanya mengaitkan antara lembah dan misteri logamnya dengan bahaya dan energi duniawi lainnya. Menurut legenda, bangunan-bangunan ini dapat menggunakan kekuatan yang tidak diketahui, menyebabkan penyakit atau lebih buruk lagi bagi mereka yang berani mendekat. Meskipun cerita rakyat itu menambah kesan mistik lembah, legenda tetap merupakan bisikan masa lalu yang belum diverifikasi. Sebaliknya, para ilmuwan memiliki teori yang dapat menjelaskan keberadaan struktur ini. Beberapa berpendapat bahwa ia mungkin merupakan akibat dari tumbuhan meteorit, yang merujuk pada sejarah Siberia dengan peristiwa angkasa seperti ledakan Tunguska yang terkenal itu. Lainnya berspekulasi bahwa mereka adalah hasil karya manusia purba atau peradaban yang hilang di telan waktu, meninggalkan jejak artefak yang membingungkan. Dan disinilah masalahnya. Wilayah ini secara geografis sangat sulit dengan iklim yang ekstrim. Getar pencilan yang ngeri dan kurangnya infrastruktur berimplikasi terhadap penelitian berkelanjutan menjadi sulit. Kelangkaan data empiris membuat lembah kematian tetap menjadi misteri yang menggiurkan. Lalu satu misteri Siberia paling membingungkan yakni peristiwa Tunguska pada 1908. Sebuah ledakan yang madasyat, meratakan sekitar 80 juta pohon di area seluas 2,50 km persegi. Itulah yang terjadi di dekat sungai Pot Kamenaya, Siberia Tengah. Peristiwa Tunguska bukanlah ledakan biasa. Ledakan ini kira-kira seribu kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Lombang kejutnya terasa hingga 2.000 km jauhnya. Orang-orang pada saat itu mengaku melihat cahaya biru terang hampir seperti matahari kedua yang diikuti serangkaian ledakan kuat. Pada 1927, ilmuwan Soviet Leonid Kulik menjadi orang pertama yang menyelidiki kasus tersebut secara ilmiah. Kulik berharap menemukan kawah meteorit, tapi yang ia temukan justru lautan pohon yang rata. Ngeset keluar dari titik pusat seperti jari-jari roda tanpa kawah. Teori yang paling banyak diterima sebuah asteroid kecil atau pecahan komet meledak menembus atmosfer. Ledak 5 hingga 10 km di atas tanah dengan kekuatan 10 hingga 15 megaton TNT. Namun seperti halnya misteri di beberapa tempat terdapat sudut pandang lain. Mulai dari ledakan gas alam dari perut bumi hingga gagasan-gagasan liar seperti antimateri atau bahkan lubang hitam ini yang berjalan menuju planet kita. Lantas, apa signifikansinya? Sebagaimana dipublikasikan dalam satu penelitian, buntut dari ledakan ini bukan hanya sebidang besar pohon-pohon tumbang, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan meningkatkan pertumbuhan pohon di daerah tersebut. Juga dilaporkan menyebabkan mutasi genetik pada tanaman dan hewan. Kemungkinan besar disebabkan panas ekstrim dan gelombang kejut yang ditimulkannya. Bahkan berandil besar dalam perubahan atmosfer global, seperti terciptanya awan yang bersinar di malam hari dan penurunan transparansi atmosfer di seluruh Eropa dan Asia. Namun disinilah yang lebih menarik lagi. Peristiwa Tunguska telah menjadi sarang teori konspirasi dan spekulasi liar, mulai dari tabrakan pesawat luar angkasa alien hingga uji coba senjata rahasia. Peristiwa alam yang misterius ini telah memicu imajinasi di seluruh dunia. Meskipun telah dilakukan penelitian selama puluhan tahun dan teori yang tak terhitung jumlahnya, Peristiwa Tunguska tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan di abad ke-20. Ini adalah kisah fiksi ilmiah yang nyata, berlatar belakang padang gurun Siberia terpencil yang terus membuat dunia penasaran dengan misterinya hari ini.